Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Oke teman-teman Dalam video kali ini Devarat TV akan mencoba membuat pesawat kertas teman-teman Wih ini kering banget teman-teman Sayapnya agak lebar gitu ya teman-teman Oke di bagian sini teman-teman bisa menggunakan yang namanya sebuah kertas A4 ya teman-teman Sebenarnya kalau mau teman-teman menggunakan kertas lain juga mungkin bisa kali ya teman-teman Nah teman-teman bisa nih memberikan yang namanya garis tengah terlebih dahulu seperti ini teman-teman Oke di bagian lipatan ini ini akan menjadi sebuah tanda antara lipatannya ini tuh Menyatukan sudut kanan dan kiri atasnya itu teman-teman Dan dilipat ke bawah seperti ini Oke seperti ini teman-teman Nah disatukan seperti ini pada bagian lipatannya ini ya Ya kurang lebih seperti itu teman-teman Nah teman-teman bisa nih melipat secara horizontal seperti ini ya kurang lebih seperti ini Dikarenakan ini tuh menggunakan yang namanya ataupun membuat yang namanya sebuah pesawat Dengan sayap yang agak lebar jadi ini tuh jaraknya kalau bisa itu agak jauh seperti ini teman-teman Nah sayapnya supaya bisa lebar seperti ini Setelah itu teman-teman bisa lipat lagi seperti ini teman-teman Nah disatukan pada bagian titik tengahnya teman-teman ataupun garis tengahnya itu Kurang lebih seperti itu dan untuk bentuk segitiganya ini bisa teman-teman lipat ke atas Setelah itu teman-teman bisa rapihkan terlebih dahulu Oke setelah itu teman-teman untuk membuat yang namanya bagian sayapnya Teman-teman bisa nih membeli memelipatkan terlebih dahulu nih untuk bagian ujungnya ini nih Ini fungsinya supaya nanti tuh kalau nabrak gitu ya teman-teman Tidak terlipat-lipat ataupun ketekuk-tekuk jadi jelek gitu ya teman-teman Nah ini akan dibuat yang namanya bagian sayapnya teman-teman Nah seperti ini teman-teman kita lipat seperti ini Ya kalau bisa teman-teman untuk bagian badannya ini tuh kecil teman-teman Jadi supaya sayapnya itu lebar dan juga besar teman-teman Nah jadi untuk bagian depannya itu jadi seperti sebuah patokan ya teman-teman Untuk besarnya badan itu ya kurang lebih seperti itu teman-teman Kalau nggak dikasih bagian ujungnya itu sebenarnya kayaknya nggak apa-apa ya Ya saya kurang tahu juga teman-teman Tapi ya bisa dibilang teman-teman kalau bisa tuh ditambahin kayak begitu ya teman-teman Supaya kalau nabrak itu tidak terlalu membuat ujung si pesawat itu jadi rusak gitu teman-teman Untuk bagian ujung sayap-sayapnya ini keduanya diberikan namanya sebuah lipatan teman-teman Oke setelah itu teman-teman untuk di bagian belakang ini bisa teman-teman berikan namanya sebuah robekan ya teman-teman Jadi disopek dulu Oh iya jangan lupa nih untuk bagian yang sudah disopek itu teman-teman buang ke teman sampah ya Oke di bagian ujungnya bisa teman-teman berikan namanya sebuah bagian ujung belakang kayak dilipat-lipat gitu Tapi jangan dilipat banget ya teman-teman Oke teman-teman ya kurang lebih seperti ini Wih ada kereta teman-teman Wih Wah keren banget teman-teman Ini adalah sebuah pesawat kertas ya teman-teman yang dilipat-lipat seperti ini dan ternyata ini sudah jadi teman-teman Wah ini tuh sayapnya lebar banget teman-teman Teman-teman bisa nih uji coba dulu Wah kemana itu Wih kesitu teman-teman rupanya Kita coba lagi teman-teman Oke kita terbangkan Wih Wah dia balik lagi teman-teman Wah keren banget ini teman-teman Ini sayapnya lebar kayak gini ini jadi kayak bisa akrobat gitu gak sih Wih dih keren banget ya teman-teman Kita uji coba lagi teman-teman Wih 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 Keren banget teman-teman Ini keren banget ini pesawat kertasnya ini Dengan sayap yang lebar seperti ini bisa kayak akrobat gitu teman-teman Wah ini keren banget teman-teman Oke teman-teman sepertinya video ini sampai disini dulu ya teman-teman Apabila saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan Dan ini teman-teman bisa lihat nih Ini kayak ada sampah-sampah gini nih teman-teman Kalau ngeliat sampah itu dibuang ke tempat sampah ya teman-teman Oke teman-teman Sepertinya video ini sampai disini dulu Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah ini keren banget teman-teman Kita uji coba yuk Wih Wih Waduh